the red lagi guys kita contohkan munculkan notifikasi jadi notifikasinya seperti itu guys dia muncul Oke ada pembeli derput ada yang otomatis nah ini juga dukung di HTTPS Saweria.co.garing-miring Waonegaming Oke guys Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh welcome back di channel abang wawan tentunya Oke di video kali ini abang akan menjelaskan atau membuat tutorial cara pasang link donasi di OBS Nimo TV guys agar kalau ada yang apa donasi itu nanti akan muncul namanya siapa dan apa nominal uangnya itu berapa gitu dan juga nanti kita akan memasang papan nama siapa saja sih yang sudah memberikan donasi-donasi kepada kamu saat live streaming guys itu bisa ditampilkan Oke kita langsung saja ke videonya guys Oke sebelum ke videonya guys jangan lupa like subscribe channelnya abang komen loncengnya guys agar kalian bisa mendapatkan video-video terbaru di channelnya abang tentang live streaming di Nimo TV guys Oke kita langsung saja ke videonya guys dan perlu diingat kalian harus melihat video ini seutuhnya ya jangan kalian skip-skip nanti kalau kalian skip-skip nanti pasti akan banyak pertanyaan Oke kita langsung saja Oke guys pertama-tama kalian harus membuka OBS Nimo TV ya Abang tidak perlu menjelaskan lagi dari mana OBS Nimo TV ini ya kalian download saja di Google itu ada Oke pertama-tama Oke sebentar pertama-tama guys kalian itu harus pasang link ya jadi kita buka dulu Google ya kita buka dulu Google jadi kita klik disini Saweria login Saweria login kalau kalian belum membuat Saweria guys tutorialnya ini abang ada kalian bisa lihat tutorialnya cara buat Saweria untuk donasi untuk kalian di live stream Oke kita langsung login login Saweria nah berhubung Abang sudah login Oke abang wujib Nah jadi kita ke ke overlay Oke ini ini profil kalian bisa kalian lihat ini profil Oke kita balik dulu ya kita ke overlaynya guys overlay overlay Oke nah sudah kita masuk ke overlay jadi kita masuk ke alret guys alret ini untuk donasi kalian kalian ya kita atur donasi minimum untuk notifikasi 10.000 guys ya tapi kita bisa setting mau mau 20.000 tapi disini minimum 10.000 guys Oke terus kita nah jadi kalian bisa edit ya bisa kasih apa filter kata-kata ya sehingga jelek kalian bisa nilai edit terus ini bisa kita ubah ya ini bisa kita ubah jadi kita nanti kita dukungan speknya itu di sini guys jadi dukungan minimum text to speed ya di sini 20.000 ya jadi kita bisa bisa pesan dukungan tidak akan tampilkan jaman kata-kata di bawah ini ini bisa ya ya kata-kata kotor yang kalian inginkan kalian bisa ketik di sini untuk memfilter guys Oke ini ini kemarin abang bisa ubah ini coba kita ubah Oh ini anunya dukungan minimum itu ya tadi ya 25.000 kita biarin aja simpan terus kalian dan setting mungkin warnanya seperti ini saja yang dosa kalian berubah guys Oke durasi notifikasi udah betik sekitar berapa detik guys kalian setting saja 10 detik kan 10 detik berarti 10.000 ya suaranya kalian bisa ganti yang tapi kalian default kan saja sih yang kalau mempertahankan ya teks nah jadi disini ini guys kalian bisa merubah ini yang baru saja memberikan jadi template teksisnya apa ya kalian bisa ubah semua kalian ya contohnya jangan lupa subscribe nah contoh ya terus jadi kita akan meng-copy url-nya url-nya kita akan copy ke obsnya Oke munculkan notifikasi nanti kita coba ya Jadi kita copy dulu ini ya kita copy klik lalu kita masuk ke obs kita ke source baru kita ketik plus baru kita ke browser ya seke browser nah jadi disini kita ganti namanya donasi oke kita oke nah jadi yang di url di url ini guys kita ganti kita hapus baru kita kontrol V tapas tekan yang tadi oke baru kita oke jadi donasinya ya nanti dia isinya guys kita coba ya kita coba munculkan notifikasi nah ini tes nah jadi jangan lupa subscribe 69 ini contoh testing ya jadi dia tampilannya 10 detik 10 detik hilang kalau ada yang donasi 10 detik hilang Oke kita akan coba lagi munculkan notifikasi nah ternyata kita berhasil guys nanti kalian bisa setting mau ditaruh di tengah atau mau taruh di samping atau buster-buster kayak gini biar dia lihat yang software kalian juga boleh Oke donasi sudah Oke terus kita akan pasang yang namanya papan namanya leatherboard running text juga bisa kevin ulian juga bisa kita kita buat running text juga bisa kita buat papan leaderboard juga bisa seperti ini ya millstone ini barcode kita jadi Abang mau buat papan namanya papan namanya dia dia nih guys otomatis caranya sama kita pencet copy kita pencet copy ya copy baru kita ke Mimo TV lagi kita ke browser lagi kita klik genomesin ya papan namanya gitu aja Oke kita pluskan nah jangan lupa di di URL ini kita hapus guys baru kita kita copy kan yang tadinya kontrol V nah jadi di sini ada papan ini namanya papan leaderboard nah kita kecilin dulu ya kita tukar aduk-provis Sorry kita kecilin dulu ke transform kita edit untuk buat temunya nah kita kita hapus dulu Hai merasakan berarti 200 jadi kita bisa setting di sini cuy jadi ini papan nama leaderboardnya ya oke oke sudah kalau mau kita buat running text sama ya running text contoh nih ini running text itu juga bisa kita tinggal copy saja kita ke browser lagi ya baru kita tulis running Hai nah running itu aja ya baru kita hapus you url nya baru kita copy kan baru kita pencet nah disini dia ada apa ya inilah kok pokoknya dia intinya tuh running text jadi dia itu tuh memberitahukan siapa 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 saja sih yang donasi kita hal ke alret ke alret lagi guys kita contohkan munculkan notifikasi jadi notifikasinya seperti itu guys dia muncul Oke ada papan leaderboard ada yang otomatis nah ini juga dukung di https saweria.co.com garing-miring waonegaming hahaha oke guys mungkin videonya sampai disini nah apa mungkin videonya sampai disini saja semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau melakukan live streaming semoga saja kalian dapat donasi yang banyak guys oke jangan lupa kalian subscribe channelnya abang like komen share kan loncengnya guys agar abang semakin semangat membuat video-video terbaru tentang live streaming ini oke sampai berjumpa di video-video selanjutnya bye bye selamat menikmati